Kartu identitas anak dinilai belum begitu penting. Pasalnya KIA untuk Kabupaten Merangin hanya sebagai tanda pengenal. Namun pemerintah tetap memulai program ini di akhir tahun 2019 lantaran perintah dari pusat. Kepala Dinas Kependudukan Merangin, Jailani mengatakan, di daerah lain mungkin KIA banyak kegunaannya. Seperti untuk diskon naik angkutan umum dan belanja mendapatkan potongan harga. Namun untuk Merangin, belum ada program semacam ini. Dan KIA hanya sebatas kartu tanda pengenal. Rencananya di APBD perubahan ini baru akan dianggarkan pembuatan KIA. Saat ini sudah diusulkan untuk pembuatan sekitar 2.000 keping belangko dan rencananya untuk tahap pertama akan diberikan kepada para pelajar. Di beberapa daerah juga kartu identitas anak itu digunakan untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan. Kalau untuk kita yang di Kabupaten Merangin, nanti kita akan pikirkan dulu untuk kemudahan-kemudahan yang bisa diberikan kepada anak itu. Berarti kalau untuk sejauh ini untuk kita baru sebatas tanda pengenal? Kalau saat ini baru terbatas tanda pengenal. Sampai saat ini kan masih tanda tangan manual.